Dan tiba-tiba piringnya dituang air. Aku udah tau di masalahnya apa. Piringnya kotor. Udah dipindahin semua makanan sama Chef Arnold, tiba-tiba... Capek-capek. Oke, one more thing ya. Saya gak mau lihat kalian datang ke depan bahwa hidangan kalian tuh males-malesan. Atau kayak, aduh, dipanggil. It doesn't look good on us. Kalau kalian tidak pede dengan hidangan kalian, go home now. Saya tidak akan mencegah, tidak akan melarang. Pintunya di belakang kalian, mau lewat sini juga boleh. You don't wanna be here, go home. Gelas ya? Gelas ya. Gelas? Gelas ya. Next. Wita. Teh Wita dipanggil. Semangat, Teh Wita. Semoga masih bisa lolos dari pressure test. Apa ini? Langsung aja. Asam pedas, kudang, sama... sepuluh. Kalian dari ini kan? Di baja kalian. Ada. Ada ya? Udah, Fahni. Udah di luar. Udah? Kamu udah lihat lagi belum? Kurang bersih. Makanya saya bersih. Pak Yogi, bahannya tidak dicuci. Sekarang, Teh Wita, pirinya juga tidak dibersihkan. Nanti apa lagi ya? Tidak. Oke, Wita. Ini tom yum apa-bukan? Bukan. Bedanya apa? Tidak pakai soy sauce atau fish sauce. Tidak pakai soy sauce atau fish sauce. Oke. Tetap pakai lemongrass. Iya. Dan kawan-kawan? Sama coriander. Oke, di sini pedas saya dapat. Asamnya justru kurang. Jadi dia kurang asam, kurang tajam rasanya. Kayak air diluted jadi. Ngerti gak kamu saya ngomong gini? Iya. Kamu kayak blank soalnya. Akhir apa tadi? Kayak apa tadi? Terlalu banyak air. Kebanyakan air. Kurang mantep kaltunya. Asam pedas, yes. Asam, yes. Pedas, yes. Tapi hidangan yang asam pedas itu, dia harus benar-benar nice and balanced. Aftertaste-nya itu pedas. Pedasnya itu nempel, tapi aromatiknya masih bisa tambahin lagi. masih bisa bikin lebih pekat lagi. Thank you, Wita. Kasih, Seth. Dari komen para juri, kayaknya masakannya teh Wita masih bisa dimaklumin deh. Dari Nadia sama Yogi, kayaknya masakan aku paling aman deh. Seto, silakan. Seto. Aduh. Dipanggil ke depan, semoga gak presertes. Seto dipanggil maju. Hmm, seto, seto, seto. Pastikan itu masak ya, seto. Apa ini, Setho? Tumis udang jamur sama nasi hongje, Seth. Baru naruh piring, tiba-tiba Seth Arnold narik. Langsung dituang-tuangin ke piring kecil. Weh, 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 kalem, kalem, kalem. Ada apa ini? Saya bingung. Dan tiba-tiba piringnya dituang air. Aku udah tahu di masalahnya apa. Piringnya kotor. Udah dipindahin semua makanan sama Chef Arnold, tiba-tiba... Capek-capek. Astaga. 8 season saya di sini. Baru sekali saya lempar piring. Piring terbang. Man. Wah, Kang Seto. Ada UFO melayang. Ini apa? Tumis udang jamur sama nasi hongje. Nasi hongje-nya apa, Seth? Nasi pakai comrang sama bawang putih. Sambal hongje atau nasi hongje? Itu ada... Saya bikin sambal hongje juga sama ada nasinya di situ dikasih sedikit hongje. Kepala. 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 Yang pertama, maaf Chef tadi. Nggak sempat ngelap di ring. Nggak sempat is a f***ing excuse. Tidak sempat ngelap sama piring yang terlihat seperti itu, itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu tidak sempat ngelap, itu yang di pinggir-pinggir ada yang tersisa. Ini jijik. Kamu kasih makan kami. Masak. Kamu masak, itu adalah makanan. Dignity. Dignity kamu di mana? Integrity kamu di mana? Kaki lima aja. Jauh lebih bersih daripada piring kamu. Saya makan bakso, soto, Surabaya. Saya makan pinggir jalan, tidak ada masalah. 300 masakan kamu, seenak apapun, dan lain-lain kamu mau makan di restoran atau apa, kamu sudah kaya gitu ya. Itu adalah higiene personal juga ya. Dari piring seperti itu yang kalian tunjukkan, kalian berikan presentasi, kita bisa lihat cara kerja kalian. Ya, Chef. Dirty and messy. Nasinya bisa dimasak lebih matang lagi, ya. Sambalnya enak, tapi overall sisanya kurang seasoning. Masalah piring, sudah cukup dibahas. Saya juga enggak tahu gimana caranya. Itu bukan fingerprint atau saus di pinggir ya. Itu, it's a different level. Piring itu terlihat seperti ada tangan orang, habis ngelemek sambal yang berminyak terus digini-giniin. It's all over the place. Piring itu, it's not servable. Kalau kamu dari awal naruh makanan, piring ngebentuknya seperti itu, ganti piring. Dan itu di tengah? Itu not servable, terlihat menjijikan. Mending taruh di daun pisang sekalian udah beres. Di sini potongannya bisa jauh lebih rapih. Di sini untuk ukuran hidangan udang sama shiitake yang harus di highlight, saya malah ngerasa shiitakenya di sini kurang masuk. Di sini rasanya lebih ke ada tumis udang, onje, semuanya udah aromatik berasa. Tiba-tiba ada shiitake tapi nggak masuk. Dia kayak terpisah, ada shiitake tiba-tiba di sini. Flavornya sebenarnya oke, memang perlu di tune up. Kalau saya jadi kamu, it's very simple. Kembali lagi, mie goreng. Kamu mau go Asian, mie goreng. Kamu go Western, kamu bisa bikin pasta yang baik dengan dua hidangan tersebut. Bahkan presentasinya menjadi lebih baik. Cuma karena piringnya kotor, kayaknya Kang Seto nggak aman nih. Padahal rasa masakannya enak. Sayang banget sih. Terima kasih, Shay. Terima kasih, Shay. Udah, udah, udah. Buat diingat saya supaya nggak lupa, Shay. Sambil jalan ke bench, saya pungut satu pecahan piring. Buat saya figurain di rumah, supaya jangan lupa ngelap piring. Terima kasih, Shay.